Terima kasih. Terima kasih. Nama ku Inyo. Umurku sekarang 8 tahun. Kalian mau kan jadi temanku? Wah, Inyo lucu dan mengemaskan ya, Go-Go Friends. Tendut. Sayangnya karena udah agak tua dan besar, sekarang gerakan Inyo gak cepat lagi. Tunggu dokter ya. Mau periksa apa? Periksa ini ya. Untung aja, Inyo punya Mami Siska yang sayang dan peduli banget sama Inyo. Mami Siska rutin sampai bawa Inyo ke dokter untuk dipiksa sehat atau enggaknya. Hmm, mudah-mudahan dokternya gak lama ya, Go-Go Friends. Biar kita bisa cepat-cepat tahu kondisinya Inyo. Sorry Ibu, mari kita antarkan di ruang eksambung Ibu ya. Atau di cek dengan dokter. Oke. Go-Go Friends, saatnya Inyo ketemu sama om dokter nih. Kalian juga pasti penasaran kan? Kenapa Mami Siska bawa Inyo ke dokter? Nah, sebelum ketemu dokternya, Inyo harus di cek berat badannya dulu nih. Ya, udah deh. Gak bikin sakit kan Inyo? Hai dok, sorry dok. Iya. Inyo, Inyo. Ayo, diperiksa dulu ya sama om dokter. Om dokter, periksaannya pelan-pelan ya om. Jangan sampai Inyo jadi kesakitan. Inyo juga diam dulu ya. Jangan gerak-gerak terus. Nanti om dokter gak selesai-selesai periksanya. Jadi gimana om dokter? Kondisi Inyo. Biasanya sih kalau memang ada yang benjolan atau masalah seperti ini, pastinya sih yang pertama harus kita pikirkan apakah ini benjolan atau bukan. Oke. Selain tumor, bisa juga. Oke. Biasanya sih ya, karena akses atau mengulasi dengan anak-anak, biasanya... Karena ada luka dong? Bisa karena ada luka, apapun memang ada trauma, tak dihecat atau perbentul apa ya. Ya ampun. Kasian banget sih Inyo. Biar bisa tahu benjolan itu apa, dokter cek ukuran benjolannya, Google Friends. Dan ternyata besarnya 5 cm. Itu besar banget buat sugar glider seperti Inyo. Makanya om dokter lanjut periksa Inyo dengan X-ray atau ronsen. Duh, go-go Friends. Jadi deg-degan deh. Oke, untuk kondisi sugar glider Inyo ya, itu memang kondisinya tadi kita temukan, adanya sebuah masa atau jaringan di bagian perutnya ya. Dan pada saat kita lakukan pemeriksaan X-ray pun, memang dari hasilnya itu digahan ke arah pertumbuhan sel lemak yang abnormal. Seperti itu. Kata dokter, kalau dibiarin, sakit Inyo bisa tambah parah. Hahaha. Go-go Friends. Karena untuk pemeriksaan selanjutnya Inyo harus dibius, Mami Siska jadi khawatir. Soalnya obat bius bisa berbahaya, kalau hewannya udah setua Inyo. Tadi dokter Ridwan kalau tindakan lebih lanjut sampai harus kayak di biopsi dan lain sebagainya, terus terang secara saya pribadi, saya masih agak worry. Worry-nya tuh bukan karena saya takut dokter nggak bisa, tapi lebih kepada saya, saya belum siap kalau sampai terjadi sesuatu sama Inyo. melihat faktor dia yang memang udah umur ya gitu kan. Ya takutnya ada apa, ada apa. Jadi untuk kehilangannya tuh, I'm still not ready gitu. Itu aja sih, lebih ke arah situ. Ingat-ingat ya Go-go Friends, kalau hewan peliharaan kita sehat dan bahagia, kita juga pasti bahagia. Iya kan? Lekas sembuh ya Inyo. Terima kasih telah menonton!